Halo, hai, yipi Disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin stiker kemasan toples Khusus untuk kukis lebaran nih teman-teman Kalian bisa lihat nih, contoh stikernya akan seperti ini Jadi ada bulatan dulu di bagian tutup toplesnya Kemudian ada segel ke samping bagian toplesnya Teman-teman bisa buat ini menggunakan Canva Free aja loh Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template A4 dokumen Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik ke bagian file Kemudian klik view setting dan kita aktifkan dulu show rulers and guides Di sini aku akan buat stiker di bagian bulatannya itu ukurannya 5,5 diameternya Kemudian panjangnya itu sekitar 11,5 cm ya teman-teman Di sini kita akan masukkan dulu rulersnya Supaya teman-teman juga bisa membuat stiker dengan ukuran yang sama Seperti yang aku udah buat Untuk garis yang pertama kita tarik dulu dari sebelah kiri Ke angka 22 Untuk garis pertama di 22 Harus sama persis ya teman-teman Di sini kalian drop aja Setelah itu kalian tarik lagi garis ke angka 186 Di sini sudah ukurannya 186 Kalau teman-teman merasa kesulitan menarik garis tersebut Kalian bisa zoom aja bagian desainnya kalian Baru tarik garis Setelah kita memasukkan garis yang dari kiri Ke bagian pinggir dari desainnya kita Teman-teman tarik lagi dari bagian atas Kemudian teman-teman taruh di angka 15 Oke untuk garis pertama sudah kita drop Kemudian untuk garis yang kedua Teman-teman tarik ke angka 66 Kita beralih ke garis yang ketiga Kita tarik dulu dari atas ke angka 122 Oke di sini kita punya garis 1, 2, 3 Kemudian kita tarik lagi garis keempat ke angka 175 Oke garis yang keempat sudah berada di 175 Kemudian kita tarik lagi Untuk garis yang kelima kita masukkan ke angka 229 Tara untuk garis kelima juga sudah Terakhir kita akan tarik lagi ke angka 282 Oke deh teman-teman disini kita sudah memasukkan Rulers and Guides area desainnya kita Seperti yang teman-teman bisa lihat Di bagian pinggir sini Ini area margin dari desainnya kita Sedangkan desain stickernya kita akan kita buat di dalam kotak-kotak ini Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Jadi dalam satu kertas A4 Teman-teman bisa bikin 5 desain sticker Setelah teman-teman memasukkan rulers and guides di dalam desainnya kalian Kemudian kita masuk lagi ke bagian elemen Teman-teman bisa klik aja line and shape Disini kita akan pakai elemen bulat terlebih dahulu Untuk elemen bulatnya kita geser terlebih dahulu ke kotak yang pertama Teman-teman bisa letakkan aja di bagian kiri dari desainnya kalian Kemudian kalian sesuaikan ukuran kotaknya di area perpotongan antara garis 1, garis 2, dan juga yang ada di sampingnya ini Kemudian kalian bisa copy paste lingkarannya Dan kalian taruh di sisi sebelah kanan Kenapa sih kita taruh di sisi sebelah kanan? Nggak taruh di sisi kiri aja Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 Nanti ketika teman-teman print dan kalian pengen gunting Bisa-bisa nggak ada jarak antar lingkarannya Ketika nanti kalian gunting, nggak sengaja kegunting Jadinya kelihatan jelek kan ya teman-teman Jadi di sini kita pindahkan aja ke sebelah kanan Jadinya ada selang-seling Kanan-kiri, kanan-kiri Setelah itu kita sesuaikan lagi bulatannya Nah sekarang kalian punya 5 bulatan stikernya Next teman-teman scroll aja di bagian line and shape Kalian bisa pakai elemen yang ini Atau yang ini Atau yang ini Atau yang ini Jadi ada 1, 2, 3, 4 Kalau misalkan kalian pakai yang ini Berarti ujungnya agak lancip ya Seperti ini Kalau kalian pakai yang ini Berarti ujungnya itu seperti ribbon Kalau kalian pakai yang melengkung Berarti ujungnya itu dia agak melengkung teman-teman Nah contohnya kayak gini Kita akan pakai variasi yang berbeda Teman-teman bisa timpakan aja di bagian shape-nya Kemudian kalian tarik Sampai ke perpotongan garis yang ada di sebelah kanan Ketika kalian tarik Jangan sampai melewati garis perpotongan tersebut Kalian pasin aja sampai seperti ini Kemudian untuk yang kedua Kita rotate terlebih dahulu Pastikan di daerah tengah Kemudian yang ketiga Kita tarik dari sini Ke sebelah kanan Oke deh disini aku udah punya 5 basic dari stikernya kita Kemudian teman-teman bisa langsung aja Mendesain sesuai keinginannya kalian Seperti apa Untuk stiker yang pertama aku akan cari dulu elemen yang namanya Muslim Mosque Kita akan klik grafik Kita pakai yang bulatan seperti ini Teman-teman kalian bisa rotate aja Sampai 90 derajat Kemudian kalian perkecil dan timpakan ke atas bulatan stikernya Kita sesuaikan dulu Oke setelah itu aku akan ganti warna shape bulatnya dengan warna putih Kemudian kita kasih border style Untuk warna bordernya aku ganti dengan warna pink Kemudian kita klik shape yang ini Kita ganti dulu Kita sesuaikan aja warnanya dengan warna pink Kemudian klik position Klik backward Jadi letak dari shape-nya ini ada di belakang lingkaran stikernya Next aku akan klik text Kemudian kita akan klik yang add the subheading Disini aku akan tulis aja selama hari raya Kemudian kita perkecil Taruh dulu disini Kemudian kita klik add the heading Kita tulis idul fitri Kita ganti dulu fontnya dengan bersayar swast Kemudian kita taruh di bagian bawah textnya Kita ganti dulu ya Warna dari tulisannya jadi warna coklat Kode hexnya itu 5B4646 Kemudian kalian perkecil Kalian rotate Rotatenya 90 derajat Baru deh dimasukin ke dalam stiker bulatannya Supaya bagian stikernya gak kerasa polos Aku mau kasih elemen star Kita cari aja star Kemudian kita klik grafik Kita masukkan aja yang putih Kita perkecil Kemudian kita masukkan ke dalam bulatan stikernya Bisa random ya teman-teman Kalian bisa atur besar kecil dari bintang-bintang yang kalian gunakan Tara Untuk bagian stiker bulatannya sudah selesai Aku hias Next aku akan hias bagian stiker yang ada di bawahnya Yaitu bagian segelnya Teman-teman bisa di bagian elemen Kita cari aja Islam Arab Best Queen Kita klik grafik Disini ada beberapa pattern Aku akan ambil yang ini Kemudian kita pindahkan ke shape yang pertama Kita perkecil dulu sedikit Kita taruh di bagian tengah Kemudian kita copy paste Kita sambungkan Setelah itu teman-teman klik position Klik backward Pastikan elemen arabesque queennya ini ada di belakang bulatan ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat disini Untuk bagian elemen arabesque queennya itu keluar dari shape kedua Dan juga keluar dari perpotongan yang udah kita masukkan di rulers and guides nya Gimana caranya untuk bikin perpotongannya ini jadi lebih alami Apakah kita crop langsung Kalau kita crop langsung rasanya jadi aneh teman-teman Ada kotak seperti ini Supaya gak aneh Teman-teman bisa balik lagi aja ke line and shape Kemudian klik see all Disini kita akan masukkan elemen segitiga Cuma elemen segitiganya ini kita ganti dengan warna putih Kemudian teman-teman rotate 90 derajat Kalian perkecil Kemudian kalian timpakan di atas dari shape nya Kalian bisa sesuaikan aja lebar dari perpotongannya dan juga shape nya Kira-kira seperti apa Udah deh selesai Untuk bagian perpotongannya jadi lebih kelihatan alami Daripada teman-teman langsung mentah-mentah di crop gitu aja Untuk bagian desain pertama sudah selesai Untuk yang kedua kita bikin lagi desain yang berbeda ya teman-teman Untuk yang kedua ini aku mau pakai warna biru Teman-teman bisa geser aja Bagian color nya ke arah warna biru Disini aku akan pakai kode hex 354F92 Kemudian kita ganti juga bulatannya dengan warna biru Kita klik position backward Selanjutnya di bagian elemen aku akan cari islamic Kita klik grafik Kemudian kita scroll sampai kita ketemu yang ini Teman-teman bisa masukkan ke dalam stiker bulatnya Kita rotate terlebih dahulu 90 derajat Kita perkecil Taruh di bagian atas Kalau teman-teman bisa lihat disini bagian Mosqueenya agak bercampur ya warnanya dengan area stikernya Kita ganti dulu aja jadi warna putih Jadinya lebih enak dan lebih kontras ya teman-teman Kemudian di bagian bawahnya aku akan tulis aja Happy 8 Mubarak Teman-teman bisa klik aja text Disini kita tulis aja Happy 8 Mubarak Kemudian kita ganti dulu fontnya Disini aku mau pakai font yang jenisnya komik Kita pilih yang more sugar thin Setelah itu kita masukkan ke dalam shape yang kedua Kita ganti dulu jadi warna putih Supaya tulisannya gampang dibaca Tara untuk stiker yang kedua sudah selesai teman-teman Selanjutnya teman-teman bisa mendesain sesuai keinginannya kalian Kalian bisa bikin variasi stiker yang lain sesuai keinginannya kalian Mau kalian masukin nama bisnis kalian Mau kalian kasih keterangan kukisnya ini Ada variasi apa aja Ada nastar, lidah kucing, dan lain-lainnya Itu juga boleh banget teman-teman Kalau seandainya kalian cuma punya dua versi desain Seperti aku kayak gini Sisanya kalian kosongin terlebih dahulu aja ya teman-teman Kemudian kalian select semua bagian desainnya Kemudian kalian klik copy paste Atau disini ada duplicate Kalian bisa geser aja ke bagian bawah Pastikan peletakan stikernya itu sudah sesuai di dalam kotak teman-teman Kemudian kita copy lagi Kita taruh di bagian bawah Tara, sudah saya selesai Teman-teman kalau sudah selesai pendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya jangan sebagai PMG Kalian download dengan format PDF peringin Kalau teman-teman sudah pakai Canva Pro Lebih bagus lagi karena kalian bisa pilih color profile-nya itu yang CMYK Kalau teman-teman pakai Canva Free Nggak masalah Kalian juga bisa pakai yang RGB Cuma biasanya kalau kalian pakai mode warna RGB Ada perubahan warna ketika kalian print menggunakan printer Kak, kalau aku sudah selesai mendesain Aku mau print Aku printnya pakai kertas apa ya? Kalian bisa pakai kertas stiker teman-teman Kertas stiker ini ada yang macam-macam Ada yang kertasnya kayak kertas biasa Tapi di belakangnya ada lemnya Ada juga yang sudah dilaminasi dengan Dove Ada juga yang bisa dilaminasi dengan Glossy Jadi kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian Cuma kalau kalian nggak mau ribet Kalian bisa datang aja ke tukang print Terus kalian bilang aja mau dicetak Kemudian mau dilaminasi Mau pilihannya Dove atau Glossy Itu terserah kalian Sesuai keinginannya kalian aja seperti apa Oke deh teman-teman Sekian tutorial dariku Gimana? Simpel banget kan Untuk bikin stiker topless versi kalian sendiri Kalian juga bisa buat dengan variasi Dan kreativitasnya kalian Sekreatif mungkin ya Mau pakai elemen Canva Pro Ataupun elemen Canva Free Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram Sorry Hasil jadinya kalian Kalau kalian udah cetak jadi stiker Dan kalian tempelin di topless Itu lebih bagus lagi teman-teman Aku tunggu ya hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Kalau kalian ada request tutorial lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Thank you Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye Bye selamat menikmati